Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang khasiat madu Siapa sangka gan madu ternyata sangat bermanfaat bagi asi ibu-ibu Ibu-ibu dia Mari kita baca teksnya Menyusui adalah kontrat setiap ibu Hanya dengan menyusui lah seorang ibu bisa menyempurnakan kontratnya Baik secara lahir maupun batin Ternyata menyusui bayi itu bukan bermanfaat untuk si bayinya saja Tetapi juga bermanfaat bagi si ibu bayi Kenapa? Karena dia akan menemukan kontrat atau jati dirinya sebagai seorang perempuan Yang tentu tidak akan ditemukan oleh ibu-ibu yang tidak pernah menyusui Kesempurnaan kontrat seorang ibu ini tentu saja akan berdampak positif bagi bayi yang disusuinya Dengan asi kebutuhan biologis seorang bayi terpenuhi Begitu juga kebutuhan psikologis dan rohaninya Bayangkan jika seorang ibu tidak menyempurnakan kontratnya untuk menyusui seorang bayi tidak mendapatkan asi Maka kemungkinan keduanya mengalami kelainan secara fisik, fisikis dan juga secara rohani Ketika seorang ibu menyusui sangat dianjurkan untuk minum madu secukupnya Karena bisa menambah kuantitas dan kualitas asi Zat antibody dalam asi makin bertambah Yang pada akhirnya tentu saja akan menjadi bayi yang disusuinya menjadi lebih sehat Lebih tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit Seperti penyakit-penyakit yang biasanya menyerang mulut, lambung, dan darah sang bayi Begitulah hasil riset negara Jepang dan beberapa negara lainnya Maksudnya gini kan Jadi kalau ibu-ibu kepengen jasmani dan rohaninya sehat Salah satu caranya adalah dengan menyusui anaknya Begitupun ketika kita kepengen anak kita, bayi kita sehat secara jasmani dan rohani Maka salah satu caranya adalah dengan memberikan asi kepada sang bayi tersebut Disini ditambahkan bagi ibu yang sedang menyusui dianjurkan minum madu Loh kenapa? Karena madu akan menambah kuantitas dan juga kualitas asi ibu-ibu yang sedang menyusui Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh